Kabar terbaru rumor transfer pemain Timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand mulai tercium publik. Sebelumnya Marcelino Ferdinand hampir dipastikan berstatus bebas transfer pada tanggal 30 Juni tahun 2024 setelah kontraknya dengan klub Liga 2 Belanda, KMS KDNZ berakhir. Tidak ada tanda-tanda KMS KDNZ memperpanjang kontrak pemain gelandang Timnas Indonesia tersebut. Kabar terbaru rumor transfer pemain Timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand mulai tercium publik. Sebelumnya Marcelino Ferdinand hampir dipastikan berstatus bebas transfer pada tanggal 30 Juni tahun 2024 setelah kontraknya dengan klub Liga 2 Belanda, KMS KDNZ berakhir. Tidak ada tanda-tanda KMS KDNZ memperpanjang kontrak pemain gelandang Timnas Indonesia tersebut. Baru-baru ini, nama pemain kelahiran Jakarta tanggal 9 September tahun 2004 ini justru dikaitkan dengan klub promosi kasta kedua Liga Inggris. Yap, pemain berjuluk Marceng ini telah dikaitkan dengan Oxford United. Oxford United memang tengah gencar mencari amunisi baru setelah resmi promosi ke Diviso Championship musim depan. Klub milik Eric Thohir dan Anindya Bakri tersebut sudah mengenalkan satu pemain untuk menghadapi kasta kedua Liga Inggris. Yakni fullback, Peter Kiyosso, kun media sosial X, etiden garis bawah abroad yang kerap update kabar tentang pemain abroad Indonesia juga mengunggah home Oxford United, Kasam Stadium. Tak banyak caption, akun etiden garis bawah abroad hanya mencuitkan emoji. Namun berbagai balasan postingan tersebut menyebut nama Marcelino Ferdinand atau bahkan Elkan Baknod yang digaet ke klub milik ketum PSSI tersebut. Belum ada rilis resmi dari Marcelino maupun Oxford United tentang rumor yang beredar. Kemungkinan besar kedua tim akan menunggu hingga tanggal 30 Juni tahun 2024, tepat setelah kontrak Marcelino dengan KMSK resmi berakhir. Lantas, akankah Oxford United diperbolehkan menggunakan pemain Indonesia berlaga di Divisi Championship? Diketahui, Oxford United yang finish di posisi kelima babak reguler berhak promosi setelah melalui perjalanan yang terjal di babak playoff. Pada babak semifinal playoff, Oxford United berhasil lolos ke final setelah mengalahkan Peterborough United dengan agregat 2-1. Kemudian di babak final, Oxford berhasil keluar sebagai juara setelah mengalahkan Bolton Wanderers dengan skor 2-0. Terakhir kali Oxford bermain di Divisi Championship, yakni pada musim 1998 per 1999 silam. Peluang Oxford United memboyong pemain Indonesia memang ada beberapa aturan. Diketahui, Liga Inggris memiliki aturan super ketat terkait eligibilitas para pemainnya, baik itu yang berasal dari Inggris maupun dari luar negeri. Satu peraturan diantaranya adalah perihal ranking FIFA. Diwajibkan para pemain harus setidaknya berasal dari negara atau tim nasional yang memiliki peringkat 50 besar FIFA. Untuk khasus ini, tentu saja pemain timnas Indonesia tidak dapat memenuhi aturan, karena Garuda saat ini berada di peringkat 134 ranking FIFA. Namun, peraturan soal ranking FIFA ini bukanlah acuan mutlak. Masih ada jalan lainnya yang bisa meringankan pemain timnas Indonesia agar tetap bisa bermain bersama klub Inggris. Salah satu yang bisa menjadi acuan adalah pemain non-Eropa dapat bermain di Liga Inggris jika bermain setidaknya 75% di pertandingan internasional bersama timnas senior. Hal itu harus terjadi selama 2 tahun terakhir. Berbeda dengan Elkan Bakmot maupun Justin Hupner yang sudah memiliki status homegrown di Inggris. Justin Hupner mendapat status homegrown setelah membela Wolves lebih dari 3 tahun lamanya. Elkan Bakmot malah justru telah berkarir lebih lama di sepak bola Inggris. Bergabung bersama Ipswich tahun U18 di tahun 2019, Elkan Bakmot berhasil menembus Ipswich tahun senior pada Februari tahun 2024, lalu. Meskipun beberapa kali dipinjamkan ke klub lain, namun klub-klub tersebut masih di bawah naungan FA Inggris. Saat ini Elkan Bakmot masih memiliki kontrak hingga tahun 2025 bersama Ipswich Town. Menarik dinantikan, akankah klub Erick Thohir dan Bakri ini benar akan menggait Marcelino Ferdinand?